Lenskap politik globalnya akan berubah, bergeser. Lenskap ekonomi juga akan berubah dan bergeser. Ke arah mana ini yang belum ketemu. Sehingga, saya juga titip pada para ekonom, jangan menggunakan pakem-pakem yang ada. Jangan menggunakan sesuatu yang standar, karena ini keadaannya tidak normal. Sangat tidak normal. Dibutuhkan pemikiran yang abunawas. Yang kancil-kancil gitu. Agak melompat-lompat, tapi memang harus seperti itu. Bekerja sekarang pun tidak bisa makro saja, tidak bisa. Ditambah mikro pun mungkin masih juga belum dapat. Sehingga makro ya, mikro ya, detail, fokus. Betul-betul kita diuji karena geopolitik globalnya memang juga gak jelas. Sangat tidak jelas. Saya bertemu di G7 dengan pemimpin-pemimpin yang hadir saat itu. Sebelumnya dengan G20, setelah itu muter lagi ke China, ke Jepang, ke Korea Selatan. Dan sebelumnya ketemu yang sumbernya sendiri, Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Saya berbicara dengan Zelensky itu satu setengah jam, dengan Presiden Putin dua setengah jam, tapi dengan kursi dekat tidak diterima tidak dengan jarak yang lima meter. Kalau saya diterima, kalau saya diterima saat itu dengan jarak lima meter, saya tinggal pulang. Diterima kayak gitu ada yang mau, saya enggak, enggak mau. Dari situlah saya menyimpulkan dari diskusi-diskusi, bicara-bicara yang terakhir ketemu dua Presiden tadi saya simpulkan, bahwa keadaan ini akan berjalan masih lama lagi. Terima kasih.